Pivot ini adalah salah satu fitur di Excel yang mungkin ada di semua jenis Excel dari Excel tahun 2007 mungkin sudah ada sampai sekarang yang Excel 365 itu ada di belakang dan lebih-lebih advanced tugas dari Pivot ini untuk turning your data inside out jadi kayak bisa dia membalikkan data sesuai dengan apa yang kita mau apa yang kita beritakan apa sih Pivot Table itu? Pivot Table itu bisa membuat kamu melakukan grouping atau sumaris menyingkat, merangkum data menjadi lebih ringkas dan lebih mudah untuk dilaporkan dan lebih mudah untuk dianalisis teman-teman mungkin kalau analisis data untuk uji statistik pakai minister atau pakai SKSS sebelum ke situ harus ada basic data yang biasanya di Excel di sini kita mencoba untuk merapikan datanya dulu baru kita masukin ke Minitab kalau datanya belum rapi masukin ke Minitab itu bakal susah kalau kita sudah rapi di Excel ini kan Minitab itu kan cuma tools cuma tools untuk melihat signifikansi melihat apakah perlakuan ini itu signifikan atau enggak dengan perlakuan lain melihat nilai pre-value-nya nah Excel ini kan adalah fungsinya nanti apa yang kamu tampilkan di skripsi di kesis, di disertasi itu apalah yang ada di Excel ini nanti mungkin lebih berguna di sini lalu ini misalnya teman-teman punya data yang banyak ya ada seribuan page ada ribuan rows ke bawah itu rows banyak ya nah dengan pivot ini akan lebih mudah nanti kita akan belajar di data the world happiness data yang ranking kebahagiaan dunia lalu ketika kita merubah data kita itu kita enggak enggak merubah datanya sebenarnya tapi ini hanya merubah visualnya jadi datanya yang kita itu tetap tetap utuh tapi ada tampilan baru gitu nanti kita belajar ya walaupun data kita itu kita olah sedikit dengan rupa tapi data row-nya itu enggak berubah nah fiturnya di input ini lebih interaktif dinamis dan mudah digunakan tidak tidak makan banyak memori sangat-sangat sedikit ya sangat-sangat sedikit kayak remus fungsi Excel biasa informatif dan dapat di update setiap kali klik refresh jadi kalau misalnya di data data row-nya itu ada yang kurang kurang bagus misalnya teman-teman ternyata punya outlier gitu ya punya outlier paling tinggi atau paling rendah itu dihapus salah satu kan outlier nanti tinggal di refresh aja di di row datanya itu nanti dia otomatis akan update nanti kita belajar lalu memindahkan menyembunyikan menampilkan beberapa kategori data dalam field di data structure jadi nanti misalnya enaknya langsung melakukan nanti ya tapi kita lihat sebentar juga biar biar secara general paham nanti kita baik-baik kesini ini fungsinya ya supaya bisa kebayang dulu kebayang dulu jadi dapat merubah beberapa informasi dalam berbagai perspektif misalnya data data asosiasi gen dan genetik teman-teman bisa melihat data asosiasinya itu mau lihat yang dapat terendah ketinggi atau melihat dari faktor genetik atau mau lihat dari faktor lingkungan misalnya nanti itu bisa di klikin dengan mudah dan secara cepat mensubmaris long list of data biasanya teman-teman yang akutansi yang marketing itu banyak banget pakai ini karena sangat mudah untuk data-data yang banyak mengkalkulasi berbagai informasi dalam summary jadi teman-teman bisa milih summary average maksimum minimum standar deviasi standar error kalau misalnya di table itu kan buat script itu kan harus ada standar error atau standar deviasi itu dengan mudah bisa pakai ini nanti nanti kita belajar membuat summary menjawab specific question mudah di rearrange input data hanya dengan drag dari dari mouse jadi cuma pakai mouse rearrange data itu gampang nanti apa yang kita belajar di sini pertama kita akan belajar basic input data itu kayak mana lalu kita memutarbalikan data bukan fakta memutarbalikan data jadi teman-teman saya itu kan boleh boleh tapi gak boleh bohong boleh apa tapi gak boleh bohong jadi tapi kan kita menyampaikan sesuai dengan fakta jadi jangan memutarbalikan fakta tapi memutarbalikan data diputarbalik supaya sesuai tapi tidak bohong bisa hiding filtering naming sorting overview and reflect data nanti kita juga buat grafik ya mungkin teman-teman pernah melihat grafik yang sebelah kirinya value-nya A sebelah kanan value-nya B misalnya pengen melihat THI di sebelah kiri itu kan nilainya kan puluhan ya 60, 70, 80 lalu sebelah kanannya itu pengen melihat temperatur temperatur kan paling 20, 30, 40 gitu ya itu kan different values ya kalau misalnya kita gabungin kan nanti yang temperatur itu kan sangat jomplang ke bawah yang THI sangat jomplang ke atas tapi kalau kita pakai ini bisa nanti datanya sama sama tingginya sama bawahnya tapi kanan-kirinya beda 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 skala different scale jadi itu namanya graphic multivariate axis oke kita akan langsung ke latihan ya suaranya keresek-keresek iya yuk ada keresek-kereseknya keresek-keresek suara saya atau keresek-keresek suara lain nah kalau Isan ngomong ada suara-suara ininya ada ininya apa namanya ada bunyi-bunyi ininya nah tuh masih dikit itu sebuah blog dan buat paket paket HP aja kan ya oke Kalau gini, suaranya? Ya, jelas lang. Oke, jelas ya. Oke ya. Oke, sip. Nah, kok masih mati. Oke. Oke. Cek Cek Udah oke, San? Halo, halo? Ya. Ini di laptopku ada suara juga. Oh, gitu. Jadi dia. Sorry ya. Cek, cek, cek. Oke, udah. Udah nggak feedback. Tapi suara udah jelas ya? Udah, udah jelas. Hari tadi feedback. Jadi kan ini pake HP, tadi laptopnya ada juga suara. Nah, kita... Tadi perlu diulang nggak ngejelasin ya? Nggak apa-apa kalau diulang. Perlu diulang ya? Gimana? Tadi jelas sih, cuman ya ada kisahnya di chat. Iya. Boleh lanjut aja kali ya? Lanjut aja ya. Teman-teman, harapannya kalau ada pertanyaan, langsung diutarakan ya. Terserah mau di chat atau mau di suara. Tapi saran saya jangan menunggu dari rekaman ya. Karena hampir 80% orang yang menunggu rekaman itu tidak membacanya. Tidak mengulangnya lagi. Walaupun nanti di-upload di YouTube, tapi saya yakin nggak bakal ditonton sih. Dan kebanyakan yang bagus itu malah justru pas saat materi, pas saat kuliah, itu fokus di situ, itu yang justru yang paling banyak menyerap ilmunya. Semoga teman-teman bisa fokus dulu ya untuk sementara, untuk mendengarkan di sini ya. Oke, langsung saja kita akan melihat Excel-nya ya. Jadi, sebagai tampilan data, mungkin kalau kecepatan dibilang ya. Biasanya kecepatan sih. Ini untuk overview datanya, kita punya data asosiasi genetik ya. Teman-teman yang mungkin penelitiannya di lapang, nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Ini data kolom A ini ID ya. ID artinya nomor satinya. Nomor satinya ada berapa. Totalnya ada 30 ya, 30 sati. Ada dari dua daerah, dari daerah Flores dan daerah Lombok. Untuk disclaimer, ini data bukan data penelitian ya. Jadi, ini data random ya. Data sembarang, ini nggak bisa dibuat publikasi. Jadi, ini sembarang. Jadi, jangan teman-teman curi-curi data ini untuk publikasi, karena ini tidak akan mungkin bisa, karena ini salah datanya. Lalu, cekaman ya. Jenis cekamannya, ini kita melihat kan fisiologi ya. Fisiologi dari si sapi. Jadi, cekamannya ada yang pagi hari, ada yang siang hari. Lalu, genotipnya. Genotipnya itu kita dapatkan ada tiga genotip. Ada AA, AB, dan BB. Ini mungkin overview-nya kita lihat seperti ini ya. Teman-teman kalau mau filtering. Ini ada AA, ada AB, dan BB. Lalu, lokasinya. Jadi, Flores itu ada 18. Lombok ada 12. Ada 12. Morning sama noon. Noon itu siang. Berarti, harusnya lebih mencekam siang ya. Harusnya lebih tinggi siang ya. Untuk respiration rate, untuk laju berkeringat, untuk body temperature, untuk heat tolerance index. Jadi, sebelum kita berangkat, saya mau tanya dulu nih. Apa di sini yang disebut variable terikat, variable bebas? Ayo, raise your hand. Siapa nih? Mana yang disebut variable terikat, mana yang disebut variable bebas? Ini mana yang disebut itu? Siapa itu? Saya, kak. Boleh, kak. Yang ketiga, yang ini ya. Yang sebelah kita, lokasi, cuman, sama genotip. Ya, respiration rate. Berita, peraturan. Fadil, Fadil. Fadil. Iya, Bang. Maaf, lagi di jalan. Kenapa? Enggak boleh ya. Lagi di jalan. Sitki, Sitki. Lagi di jalan, apalagi di kursi ini? Halo. Enggak ada suaranya, Ki. Halo, halo. Di mana sih, Ji? Oke. Oke. Oke deh, enggak ada yang mau jawabnya. Anybody else? Kalau menurut Google, Kak. Eh, boleh. Ega, gimana? Menurut Google, variable serikat itu variable yang diukur atau diuji dalam percobaan. Yang apa? Yang di uji dalam percobaan, ya. Yang di dalam percobaan? Yang di uji atau diukur, ya. Yang di uji. Kalau variable bebas? Kalau variable bebas? Variable bebas itu yang mempengaruhi atau yang jadi sebab adanya suatu variable terikat. Oke, itu nyebabnya. Kalau variable control? Variable yang tidak terikat oleh variable bebas atau terikat? Yang dibuat sama. Mbak Ayam, Mbak Dui. Jadi, ini itu sama dengan X. Ini sama dengan Y. Jadi, ini tuh sebenarnya bisa dihilangkan dulu. Salah satunya. Nah, jadi Y-nya itu ini. Jadi, respiration rate itu kan dipengaruhi oleh jenis cekamannya pagi dan siang. Dipengaruhi oleh lokasi pengambilan datanya di Flores atau di Lombok. Dipengaruhi oleh jenis genetipnya AA atau AB. Tapi, respiration rate itu tidak dipengaruhi oleh heat tolerance, tidak dipengaruhi oleh body temperature, tidak dipengaruhi oleh sweating rate. Jadi, variable Y ini tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kebanyakan variable X mempengaruhi Y. Tapi, ada satu ketika variable X itu saling mempengaruhi antara variable lain. Itu yang disebut dengan... Ini disebut dengan... Ini disebut dengan... Ini disebut dengan... Ketika variable X mempengaruhi variable X, itu disebut dengan... Interaksi. Jadi, ada interaksi antara variable X1 dengan variable X2. Nanti kalau di genetik itu disebutnya interaksi antara genetip dan lingkungan. Itu yang disebut dengan interaksi. Jadi, basic datanya begini dulu ya. Oke, next. Nanti mungkin teman-teman disini ada yang penelitiannya itu tentang morfometri. Tentang imunologi. Itu basicnya sama ya. Basicnya sama seperti ini. Yang mana variable terikatnya, yang mana variable bebasnya itu pasti ada. Pasti ada. Beda mungkin kalau misalnya sosial itu mungkin agak beda. Tapi kalau cipta-cipta ini pasti kayak gini. Oke, next. Kita akan langsung buat... Buat pivot ya. Jadi, caranya kalau mau buat pivot itu, kita ctrl A dulu. Kita block semuanya. Lalu kita masuk ke insert. Lalu pivot tables. Ini kalau new worksheet bisa nanti di sheet yang baru ya. Sheet baru. Oh, ini agak lambat ya. Kalau misalnya di existing worksheet, kita pilih aja di sini. Bisa pilihkan. Gimana tadi, Sun? Boleh diulang? Oh, boleh. Jadi, kita block dulu. Lalu di insert. Oh, nanti dulu. Kita belajar basic data dulu. Jadi, teman-teman itu kadang bikin table itu enggak kayak gini. Kadang bikin table itu agak susah saya bacanya. Tidak tahu. Kenapa? Jadi, basic data itu harusnya ya kolom-kolom baris pertama itu diisi dengan satu aja gitu. Satu aja. Karena teman-teman ada yang gini misalnya. Fisiologi. Gini biasanya. Ya enggak? Terus, ini lingkungan. Ini genotip. ID. Ini biasanya buatnya. Ini agak lambat. Sorry. Nah, biasanya kalian buat tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau ini tuh kita tuh basicnya CSV ya. CSV, comparative values apa artinya itu. Jadi, hanya satu baris yang berisi HP base. Jadi, nggak boleh dua, nggak boleh dua. Karena nanti kalau masukin ke Minitab pun hanya satu. Masukin ke RStudio pun hanya satu. Masukin ke SPSS pun hanya satu header-nya. Jadi, harusnya dibikin kayak gini. Dibikin kayak gini. Kan, komputer itu kan hanya membaca data ya. Yang mempersiapkan... Yang mempersiapkan itu kan kita mempersiapkan datanya. Nah, kayak gini ya. Harapannya. Ini ini question nggak tentang basic data begini. Jadi, jangan dipisah-pisah ya. Terus, jangan ada tabel kosong. Jangan ada baris atau kolom kosong kayak gini. Jangan. Nanti ada yang kosong lagi. Terus, ini kosong gini. Jangan. Jangan ada row kosong kayak gini. Jadi, walaupun ada flores gitu ya. Ada flores. Ada angka di sini. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kosong banget. Kosong banget. Itu nanti nggak bisa dibaca datanya. Gitu ya. Jadi, basic data itu kayak gitu harusnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pivot tadi. Balik ke pivot ya. Jadi, untuk step by step-nya. Pertama, kita blok dulu semuanya. Lalu ke menu bar insert. Mungkin teman-teman sambil buka Excel-nya ya. Sambil buka Excel-nya. Sambil belajar bareng-bareng. Ada yang belum buka Excel-nya nggak? Belum, Kak. Ya, buka dulu Excel-nya. Biar kalian belajar ya. Saya tunggu. Sambil buka Excel-nya. Mungkin saya jelasin lagi ya. Mungkin tadi ada yang lupa. Jadi, di sini variable. Variable bebasnya itu. Ada lokasi. Ada cekaman. Ada genotip. Variable Y lah ya. Variable Y. Biar teman-teman paham. Variable X. Variable. Variable Y itu ini, ding. Variable Y. Jadi, kan kalau kalian tuh bikin model statistik ya. Y sama dengan. Ini anggap aja. New ya. Ditambah faktor. A. Ditambah faktor B. Ditambah faktor. Interaksi. Gitu ya. Ditambah error. Ini kalau anak-anak statistik harusnya ngerti nih. Yang udah ngambil statistik nih. Jadi, Mu itu adalah Min ya. Min. Min errornya. Jadi, Minnya. Min populasinya. A itu adalah faktor faktor A. B itu faktor B. AB itu interaksi. E itu galat. Sementara Y itu adalah respons apa yang pengen kita lihat. Kalau dalam hal ini berarti responsnya itu yang pengen lihat respiration rate. A-nya itu lokasi. B-nya itu cekaman. Jadi, kan ada rancangan acak lengkap. Ada rancangan acak faktorial. Misalnya gitu ya. Rancangan acak faktorial. Kita belasin dulu ya. Rancangan. Jadi, ini IED. Rancangan acak lengkap. Itu biasanya, kan ada ulangan ya. Ada ulangan. Ada X-nya. X1 X2 Ini baru ke bawah tuh data-datanya. Data-datanya apa gitu ya. Apa Ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. A-A AB BB Ini baru nilai-nilainya. 1 2 5 2 Eh, sorry, sorry. Ini itu misalnya dosis ya. Dosisnya itu 1%, 2%, 3%. Ini itu misalnya jenis-jenis Jenis-jenis pakan ya. Misalnya jagung Jagung, terus rumput Terus singkong Nah, ini kan ditambah bakteri 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini kan berarti rancangan acak Faktorial. Faktorial. Rancang acak Faktorial. Kalau dia ulangan ini Dijadikan faktor Maka nanti rancangan acak Kelompok Faktorial. Kalau misalnya ini dihilangkan Jadi rancangan acak Lengkap Rancangan acak lengkap. Jadi tergantung teman-teman Mau pakai berapa Berapa faktor Kalau faktornya ada 3 Maka tetap Rancangan acak Faktorial. Nah, di sini kita Berarti rancangan acak Faktorial ya Karena faktornya ada banyak ya 1, 2, 3. Udah buka Axelnya ya, ga? Teman-teman udah pada buka? Udah Oke, udah ya. Sekarang kita Mulai lagi Di Control A Ininya Tabelnya Di Control A Oke, lalu Pilih menu bar insert Lalu pivot table Paling kiri ya Paling kiri sebelah atas Pivot table Di klik Lalu pilih Existing worksheet Pilih di sembarang tempat Kalau saya pilih di sini ya Gimana saat pilih pipot table Terus Existing Oh, SSC Udah 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 selanjutnya Selanjutnya Kita mau lihat Pengaruh cekaman ya Pengaruh cekaman Location-nya ini Dikosongkan ya Kenapa dikosongkan Atau diisi apa Gimana Cekaman kan Ada semua Ini datanya Sama kan datanya Sama Oh, sorry-sorry Ini karena Enggak ke blok Harus di blok ya Harus di blok semuanya Enggak di blok Nanti enggak Kita mau lihat Pengaruh Respiration rate Terhadap cekaman Nah, ternyata Cekaman di Sianhan itu Lebih tinggi ya Tapi ini Datanya bukan kayak gini Datanya kayak gini Harusnya Summary Jadi, kalau teman-teman Pertama kali ngeklik itu Pasti dia sum dulu Sumnya Kita kan bukan Mau ngeliat sum Kita kan mau ngeliat Average Ya kan Jadi, di klik kanan Di sum ini Di klik kanan Diganti Summary Summary Values by Average Bisa mengikuti semuanya Bisa Average Nah, gini Terus datanya biar-biar bagus Di control A Klik kanan Pilih yang ini Atau sama aja Kayak di home Terus pilih yang ini Sama aja ya Biar dua angka di belakang Jadi, secara Secara mudah Kita bisa lihat Bahwa Respiration rate Di siang hari itu Lebih tinggi Daripada di pagi hari Oke 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 enggak Oke Nah, ini Kita baru Respiration rate Kita tambahin lagi Pengaruh lokasi Pengaruh lokasi Morning Di daerah Flores Lebih rendah Daripada daerah Lombok Morning Di daerah Flores Lebih rendah Daripada daerah Lombok Kebalik ya Harusnya lombok Yang lebih rendah Gak apa-apa Kita Asal aja Bisa Bisa kalian ubah juga Jadi kayak gini Di drag aja Di drag Jadi kayak gini Semudah itu Gitu ya Lalu kita mau Nambahin Variable lain Nambahin variable lain Kan baru Variable Baru Y Yang kedua Y Sweeting rate Kita tambahin Ini datanya Agak Kayak gini ya Kita pindahin aja Valuesnya Valuesnya kita Kita ubah ke Rose Kita pindahin ke Rose Di drag aja Valuesnya Di drag ke Values Ke Rose Karena di Masih Sun Kita klik Kanan Lagi Khusus untuk Yang Sweeting rate Kita pilih Small Is By Average Oke Sudah jadi Nah Gitu ya Mungkin Lokasinya Lokasinya kita Pindahin dulu Nah Gini Biar mudah Dicerna dulu Ini tambahin Semua ya 4 tambahin Ya 3 4 Dibikin Average Semua ya Nah Jadi Secara Global Bisa kita Lihat Disini Secara global Bisa kita Lihat disini Nilai-nilainya Nilai-nilainya Untuk Untuk Semua nilai Itu Dengan Kondisi Cekaman Yang Siang Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Cekaman Yang Pagi Dari Sini pun Kita sudah Bisa Bicara Dengan Data Ulang Yang mana Ega Di Uang dari awal Eganya Lagi keluar Lagi keluar Disini Teman-teman Sudah Ngerti Belum Belum Diulang dari Yang ininya San Yang Average Itu San Di Ville Iya Kita ulang Dari awal Ini Pesertanya Ada Mak-mak Nggak Biar 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 Di Di Blok Dulu Blok Cara Ngebloknya Gini Ya Control A Tapi Di Di Tabel Kalau Di Luar Tabel Nanti Bakalan Kayak Gini Tapi Belum Muncul Di Komputer Nah Kalau Control A Di Di Luar Itu Bakal Kayak Gitu Tapi Kalau Control A Kita Pilih Sel Yang Ada Di Dalam Dalam Tabel Kita Pilih Di Sembarang Sel Dalam Tabel Terus Kita Control A Itu Dia Akan Otomatis Ngeblok Ngeblok Semua Data Yang Kita Punya Gitu Caranya Terus Kita Ulang Pilih Insert Pilih Pivot Table Existing Worksheet Kalau New Worksheet Nanti Di Baru Nggak Masalah Sama Aja Mau Milih Yang Mana Pertama Saya Mau Melihatkan Data Semua Data Dulu Untuk Pengaruh Dari Cekaman Kalau Begini Kan Datanya Dia Horizontal Horizontal Kalau Teman-teman Pengen Ngubah Datanya Menjadi Vertikal Tinggal Di Values Kita Drag Ke Rose Gimana Untuk Ngubah Vertical Dari Values Di Drag Ke Rose Terus Cekamannya Di Drag Ke Columns Terus Datanya Biar Dia Bagus Kita Ubah Jadi Average Kan Kita Bukan Mau Ngelet Sum Klik Kanan Ya Ya Klik Kanan Klik Kanan Sum Res Values By Average Semuanya Ya Oke Ini bisa Tarik Aja Kebawah Atau Di Satu Satuin Gak Bisa Arus Satu Dia Langsung Satu Sudah Gitu Jadi Gak Bisa Bareng Bareng Arus Satu Ya Gitu Terus Kalau Mau Ngubah Ini Jadi Dua Angka Di Belakang Koma Di Control A Kita Siap Siap Dulu Values Control A Klik Klik Kanan Di Sembarang Tempat Lalu Pilih Yang Koma Ini Koma Style Kalau Misalnya Teman-teman Mau nampak Jadi Tiga Angka Di Bagang Koma Di Klik Aja Yang Ini Tambah Terus Semudah Itu Ya Jadi Overview Datanya Bisa Kita Lihat Sama Green Total Juga Bisa Kita Lihat Jadi Nanti Kalau Misalnya Teman-teman Mau Minitab Minitab Tinggal Tulis Aja Hasilnya Di Sini Ini A Ini B Ini A Ini B Ini A Ini B Ini A Ini B Gitu Aja Kalau Yang Mau Minitab Tabel Yang Ini Yang Dimitab Tabel Semuanya Ini Dimasukin Tabel Itu Nah Lanjut Kita Ada Ada Dua Variable Lain Yang Belum Kita Masukin Ada Variable Lokasi Ada Variable Genotip Kita Masukin Dulu Variable Lokasi Jadi Teman-Teman Bisa Kayak Gini Datanya Kayak Gini Bisa Atau Kalau Misalnya Teman-Teman Mau Variasi Lokasinya Pindahin Columns Lokasinya Pindahin Columns Klik Kanan Yang Ini Kan Mengganggu Ini Klik Kanan Aja Di Centang Subtotalnya Diancentang Diklik Aja Jadi Kayak Gini Atau Kalau Mau Balik Lagi Ke Yang Tadi Lokasinya Balikin Kesini Lagi Misalnya Teman-Teman Mau Lokasinya Di Atas Tapi Valuesnya Di Bawah Dipindah Aja Valuesnya Kebawah Nah Jadi Dia melihat Kalau Flores Datanya Gini 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 Kalau Lombok Datanya Gini 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 Lalu Yang Terakhir Kita Mau Lihat Data Genotipnya Kita Masukinya Genotipnya Ini Kalau Tiga Variable Kayaknya Kebanyakan Agak Susah Di Tabulasinya Jadi Kayak Gini Aja Kayak Gini Aja Kayak Ada penyebab sini Any Any Question Kalau 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 Nggak Ada Question Kita Lanjut Lagi Ke Visualisasi Data Untuk Kita Masukin Ke Word Nanti Gimana Bentuk Oke Nggak Ada ya Terus Teman-teman Bisa Juga Tadi kan Saya Sebutin Move Data Kita Pindahin Aja Morningnya Jadi Di belakang Di Search Z Jadi Nunnya Duluan Morningnya Belakang Terus Respirasi Ini kan Sesuai Dengan Object Tapi Kebalik R dulu Baru Terakhir H Eh Nggak Ini Body Kita Bisa Pokoknya Bisa Disort Aja Sorter Serah Gitu Atau Mau Disort Nya Atau Misalnya Gini Teman-teman Genetip Baby-nya Pengen Dihilangkan Pengen Dihilangkan Hilangkan Aja Kita Hilangkan Gimana sih Eh Bukan Dihide Dihide Gitu Jadi Baby-nya Bisa Hilang Misalnya Baby-nya Jelek Dihilangkan Cara Munculin Laginya Gimana Cara Munculin Laginya Kita Klik Lagi Klik Kanan Filter Di Clear Aja Di Clear Form Yang Tadi Kita Klik Baik Lagi Oke Atau Misalnya Kita Baby-nya Pengen Di Tengah Kita Move Aja Baby-nya Ke Up Tindah Ke Atas Oke Terus Teman-teman kan Kalau misalnya Di Word itu kan Ada plus minus Gak sih Ada kan Yang standard Error Kalau yang Pernah Skripsian Pasti Tau Nah Jadi Kalau kita Mau Melihat Standard Deviasi Average Ini Kita Ubah Sum Res Valet By Ini kan Average Ya Sebenarnya Bisa Sum Con Max Min Tapi Standard Deviasi Gak Ada Kita Pilih More Option Aja More Option Terus Cari Disini Ini Ada Standard Deviasi Di Oke Ini Dia Cuman Kan Ini Kan Seru Satu Jadi Kita Balik Lagi Ini Kita Blok Lagi Saya Kasih Lihat Dulu Nanti Bisa Dijelasin Jadi Ini Untuk Yang Average Yang Bawah Ini Untuk Standard Devias Terus Biar Datanya Bisa Digabung Kita Gabung Aja Nah Ini Cara Trick Trick Harusnya Kan Gini Tapi Ini Mungkin Terlalu Advanced Tapi Kalian Mungkin Butuh Tahu Biar Biar Tahu Aja Dulu Biar Tahu Biar Tahu selamat menikmati 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 Yang data ini ya. Terus misalnya respiration rate-nya itu cuman ada sampai data 28. Jadi yang sapi yang B4, B5, B6 ini nggak ada data respiration rate-nya. Gimana? Dihapus aja, dirapiin. Dihapus ya, 28. Terus berapa lagi? Terserah I3 data deh misalnya yang kosong. Hapus ya. Ini di atas dulu tadi. Ini di pivot table analysis. Ikutin ya. Klik. Kalau di sini nggak ada menu bar-nya. Nggak ada menu bar-nya kalau di sini. Kalau kita klik di tabel-nya, nanti ada menu bar-nya. Menu bar-nya pivot table analysis ya. Di atas ya. Di sebelahnya health. Itu klik yang refresh. Ini kita berarti nge-refresh datanya. Nah, kalau kosong dia nggak apa-apa sih. Nggak ngaruh. Tapi ya cuman datanya nanti berbeda. Datanya nanti berbeda. Gitu aja. Iya, berarti nggak ngaruh kan? Nggak. Nggak ngaruh. Oke. Daniels. Oke. Teman-teman, sebenarnya bisa dari sini tuh kita... Jadi, kalau misalnya nih ya. Ini hintnya ya. Hint. Hint tuh apa ya. Tips and trick. Kalau misalnya teman-teman tuh datanya polimorfik. Paham nggak? Ini yang nggak datang nih nyesel. Ini kalau ada teman-teman yang datanya polimorfik ya. Kalau asosiasi ya. Kalian tuh bisa ngolah di sini. Nanti kalian tuh bisa tahu data kalian tuh mana sebenarnya yang jelek. Nanti bisa kalian tuh lihat. Kalau di atas tanya outlayer bisa kalian hapus. Jadi, ini di-block dulu. Masa di-block sih. Langsung buat aja. Pivot chart. Pivot chart. Lalu kalian lihat chart-nya ya. Chart. Ini kan terlalu panjang ya. Kita ganti aja. Boleh sih ini. Sweeting. S-d-range ini. S-d-range ini. Ini kan agak susah ngelihatnya ya. Jadi, usahakan sebuah data itu kalian bisa lihat datanya tuh. Harusnya tuh value-nya di atas. Misalnya kita mau ngelihat dulu genotip ya. Cekamannya kita hapus dulu ya. Nah, genotip nih. Kalau kita lihat di sini ya. Secara sekilas. Secara sekilas aja. Ternyata HTC itu sedikit mempengaruhi. Mungkin bisa dibilang ada asosiasi yang HTC ini. Yang sweating rate tuh ada asosiasi. Yang respiration rate ada asosiasi. Tapi bari-temperatur nggak ada asosiasi. Karena sama semua. Kalian tuh bisa ngubah-ngubah di sini. Misalnya ada ternyata datanya tuh sangat tinggi. Di sweating rate ini kita masukin misalnya ada 400, 4.000. Di sini ya. 300. Ini misalkan aja loh. Kebanyakan. Nah, kan kita dengan grafik ini bisa ngelihat ya. Bisa ngelihat mana data yang sangat melenceng. Mana data yang tidak melenceng gitu. Nah, ternyata yang tadi saya ubah itu adalah kebetulan di genotipnya AB. 130 sama 94. Itu di genotip AB semua. Di genotip AB semua. Ini AB kan yang abu-abu nih. AB kan abu-abu. Jadi tiba-tiba meningkat. Terus kalau misalnya ketemu, ternyata di genotip AB itu pada sapi ini ternyata terlalu besar angkanya. Bisa kalian hapus. Karena outlier gitu. Outlier itu sebelumnya harus dites dulu ya. Di uji pakai grup tesnya. Jadi maksud saya mungkin ini agak ribet, tapi maksud saya kalian tuh kalau punya data yang monomorphic, jangan nyerah dulu. Mungkin data kalian tuh ada kurangnya gitu. Ada kurangnya. Ini dihapus aja. Dihapus. Nah, kan dihapus agak normal sedikit. Gitu loh maksudnya. Jadi bukan manipulasi data bukan, tapi melihat overview data secara lebih lengkap gitu. Oh ternyata data kita jelek. Wah ternyata data kita tuh harusnya diginiin dulu sebelum dites. Jadi kita tuh jangan garbage in, garbage out. Jadi jangan kita tuh masukin data itu garbage. Jadi kalau kita masukin data itu garbage, ya yang keluar garbage juga, sampah juga. Ya enggak? Jadi kalau kita memasukin data itu kita sebenarnya uji normalitas dulu. Tapi kalau misal data lapang kan agak susah normalitasnya. Kebanyakan nggak normal. Jadi kurang lebih ya grup tes dulu di uji normalitas. Eh uji outlier. Nanti private aja uji. Oke siap, mantap. Oke next ya. Kita mau lihat multivariate axis ya. Jadi misalnya HTC ini angkanya. Kita lihat di sini HTC angkanya kecil banget ya. Kalau disandingkan dengan yang lain itu dia akan jelek gitu. Nah makanya kita bisa ngubahnya di sini. Kita mau ngubah supaya HTC ini jadi datanya nggak jauh beda sama si... Di temperatur ini tinggi-tinggi datanya ya. Kalian kalau misalnya di grafik biasa itu nggak bisa. Mungkin bisa tapi susah. Kalau di sini kalian bisa. Kalau pakai pivot, pivot di grafik sini bisa. Jadi kita klik dulu ya. Caranya klik dulu tabel... Eh grafiknya yang HTC ya. HTC di klik dulu. Jadi jangan klik yang beri temperatur, klik yang lagi aja. Klik kanan. Lalu change series chart type. Lalu ini diubah jadi... Diubah jadi kayak gini. Jadi lain. Nah datanya akan kayak gini. Jadi yang sebelah kanan values-nya values temperature. Yang sebelah kiri values-nya values HTC. Jadi kalau kita lihat kayak gini itu sebenarnya BB itu paling kecil HTC-nya. Atau kalau kita... Ini kan datanya agak aneh. Kita mau lihat BB itu paling sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya. BB-nya kita ubah, pindah aja. Kita... Move. Mana sih move? Move. To end. Nah jadi kan kelihatan banget nih. Ternyata BB itu sangat signifikan mempengaruhi HTC. Nanti kan kita uji minitab kan ternyata signifikan banget. BB itu sangat signifikan dibandingkan dengan AA dan AB itu sama nilainya. Tapi kalau BB itu sangat berbeda. Khusus untuk HTC. Tapi kalau untuk dari temperatur yang AA. Jadi gitu. Begitu kawan-kawan. Kalau mau overview data ya. Jadi nggak usah susah-susah ngeliat angka di tabel doang itu kan susah ya. Kayak harus imajinasi. Tapi kalau kita lihat di sini kan bisa. Sampai sini any question nggak? Any question nggak? Oke next ya. Teman-teman misalnya dapetin datanya itu. Penasaran nih. Si Dwi penasaran. Kok ini angkanya segini sih? 3,09 siang kayaknya gitu ya. Mau ngeliat. Gimana datanya kok kayak gini? Kalau ngeliat kayak gini kan agak susah ya. Banyak ya. Yang mana sih yang BB? Oh ini BB. Harus diurutin dulu. Caranya gini aja. Tinggal klik dua kali di sini. Klik dua kali. Serius. Sudah klik dua kali. Sudah muncul nih datanya. Data khusus untuk yang BB doang. Klik kanan, klik kiri Bang. Klik kanan. Eh klik kiri. Ini kan kita ngeliat yang BB doang kan. Nggak ngeliat BB doang. Sudah klik dua kali. Muncul. Nah ini muncul. Jadi khusus BB doang. Sudah ini angkanya doang. Jadi lu dalam tanda kutip bisa ngeliat. Oh ternyata data yang ini yang jelek. Yang 68 ini yang jelek. Sudah lah hapus aja. Hapus aja. Nah gitu. Oh di ini aja lah. Di apa sih istilahnya? Dibagusin datanya. Dibagusin. Ngeboong dong. Ya waktunya gitu lah. Dipintir-pintirin kalian. Yee. Terus kalau misalnya. Itu kan BB ya. Kalau ngeliat secara cekamannya. Kalian harus coba dulu ininya. Kurutannya. Nah baru klik-klik lagi ini. Yang ini tadi. Nah ini khusus cekaman. Ini.. Valah salam cek. Kita hapus dah tanya. Ulang lagi. Oke jadi itu ya. Hari ini. Aktirinya. ada pertanyaan enggak? ini pesertanya sudah banyak pulang ya padahal masih ada tabel yang lain masih ada dua tabel lagi kayaknya kita bisa sampai sini aja ada pertanyaan enggak? nah nanti tabelnya hasilnya itu kayak gini hasilnya kayak gini kelihatan enggak? jadi visualisasi data itu bagusnya kayak gini jadi kita bisa melihat flores dan lombok warning dan siap heart rate, best purchase rate semuanya itu ada di sini terus kalau teman-teman mau nambahin e-value mau nambahin uji miltap-nya nambahin aja di sini kalau misalnya di sini 0,05 0,04 ya 0,023 itu kan artinya signifikan terus di sini 0,03 0,33 ini kan enggak signifikan jadi kayak gini tuh apa ya easy to watch gitu mudah-mudah dilihat datanya kalian kalau di jurnal juga orang jurnalnya seneng wah enak nih datanya nih enak dilihat misalnya gitu kan kalau gini kan tinggal dikasih A B A, B ini kan sama ya berarti enggak ada A, B, A, B yang belum tahu A, B, A, B itu signifikan ya kalau beda angka berbeda huruf berarti dia signifikan gitu terus average-nya di sini kalau belajar asosiasi next time ya enggak enggak hari ini gitu aja dari saya untuk hari ini mohon maaf bila ada kesalahan semoga bermanfaat ini mau ditutup ada pertanyaan sebelum ditutup bang mau nanya boleh ya boleh yang di file lainnya itu untuk apa tuh bang berkaitan dengan tabel ini atau beda lagi bang untuk file lainnya itu nanti kita mau ini juga kayak gini kayak gini juga cuman beda data aja beda data kalau misalnya kita lihat ya file lain itu kan lebih menarik gitu karena yang world happiness rank itu kan dia datanya ada banyak kalau kita lihat salah satu kan pusingnya world happinessnya ada banyak banget ada 158 negara kita mau summary aja summary ini singkat aja supaya tau aja kita mau ngeliat berasakan region aja region happiness ring jadi kita tuh mau ngeliat secara secara continental kontinen mana sih yang paling happy di dunia apakah Asia Tenggara masuk gak sih atau ternyata yang masuk tuh Korea Utara paling happy sedunia nah ini kan ternyata kalau kita lihat kita short shortnya gimana ya ternyata Australia dan New Zealand yang paling happy di dunia kontinennya kontinen yang paling happy di dunia kalau negara kan Denmark sama Swiss tapi kalau secara kontinen tuh Australia North America Western Europe kalau Asia Tenggara tuh disini nih Asia Tenggara tuh nah tuh jauh terus kita mau ngeliat negara Asia Tenggara doang nih kita klik aja dua kali kayak gimana ya udah nah terus tadi kan ada yang belum dipelajarin tuh ya filter ya filter tuh fungsinya kayak gini kita masukin country disini jangan country region jadi regionnya kita pilih yang ini sup kita ada request gak kita memilih negara mana sup apa Asia Tenggara Timur Tengah ya Timur Tengah sama mana Amerika North America eh North America country masukin nah jadi dengan pivot table kita bisa ngefilter data kita lihat oh ternyata yang kita bandingkan itu Algeria paling tinggi Indonesia mana Indonesia di bawah Egypt tapi lumayan happy juga negara dibanding Iran Iraq Israel Lebanon Malaysia gitu ya mungkin ada negara-negara kita gak gak kenal ya Palestine ternyata gak lebih happy daripada Israel ya kalau dilihat ya aduh kasihan kita filter lagi regionnya kita regionnya mungkin pengen melihat negara yang kita kenal aja Asia Tenggara oh Indonesia peringkat dua ternyata eh gak ini kebalik kebalik Indonesia peringkat berapa sih oh peringkat empat peringkat empat di bawah Singapura Thailand Malaysia kalau ranking rankingnya 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 itu mana ranking nah Indonesia nah Indonesia itu rankingnya ranking 79 Malaysia ranking 47 Thailand 33 Singapura ranking 22 paling rendah itu Kamboja rankingnya terakhir Myanmar gitu jadi kalau filter itu bisa ngeliatin jadi kalau untuk data non-science itu ini enak banget buat ngeliat-ngeliat ngeliat-ngeliat apa yang pengen kita lihat apa yang pengen kita lihat itu enak banget bisa misalnya kita pengen ngeliat ini kan ada banyak faktor-faktor penyebab happiness negara ya kita kan pengen ngeliat dari ini tuh misalnya apa ini gak salah ya generosity generosity itu kalau gak salah kita yang paling paling bagus kita lihat ini aja ya generosity itu kan kayak sedokoh ya generosity kita lihat negara kita ada Indonesia itu paling jelek paling jelek indeks korupsinya paling baik paling jelek paling kecil kalau indeks tadi kok gak ada ya belum di klik nah ini generosinya paling tinggi kan di bawah Myanmar sih generosity di bawah Thailand juga coba ya sama negara negara-negara ini ya North America jangan Amerika deh Eropa Eropa Utara aja Eropa Utara Western Indonesia Indonesia kan paling bagus Denmark tuh trustnya 44 kita korupsinya tuh banyak makanya kecil tapi kita generositynya generositynya tuh kedermawanan ya kedermawanan itu melebihi negara-negara yang happy ya gak kedermakanya 36 kita 57 28 kita 57 jadi yang ngebuat kita terpuruk itu korupsi ya begitu ya kawan-kawan oke ini any question oke gak ada ya oke kita tutup pertemuan pada hari ini dengan nafas Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wih sekarang aja Wih kalau mau Wih Yaudah semuanya disini yang mau disini aja Yaudah yang gak mau silahkan live ya jangan lupa persensi ya makasih ya San sebenarnya sih mau cuman ini mau keluar nanti nanya-nanya lagi ya iya boleh oh ya yang lain masih pada mau ikut boleh iya pengennya langsung ya kamu gak kamu 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 yang barusan ada rekamannya kan ya 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 ada makasih kak tadi gak buka laptop oke langsung-langsung grup tes kak grup tes itu apa grup tes itu untuk uji outlier mau ngapus outlier bedanya menormalisasi data apa untuk melihat sebaran normalnya kak outlier itu apa ya apa bang pencilan pencilan iya apa apa ini bisa dipakai buat ini gak sih apa namanya nganalisis data yang masih raw banget kan data saya data lapangan tuh ya jadi kayak ada bolong-bolong gak jelas gitu bisa bisa data yang bolong itu pengen kamu isi atau pengen kamu apa ya kan data saya bentuknya gak persigi gitu loh bang gak persigi panjang bagus gitu bentuknya bolong-bolong maksudnya iya bolong-bolong gitu data gue juga bolong nanti bisa kayak gini nih ini tuh namanya overview data ya jadi sebaran data tuh kalian gimana kayak misalnya ini kan nyembar normal nih nyembar normal untuk yang BB berat badan tapi ada outlier disini ini juga ada outlier tapi datanya lumayan lumayan menyebar normal menyebar normal tandanya tuh ini kan box 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 ini key 2 nya key 3 key 1 kalau yang gak normal tuh kayak gini itu outliernya harus dibuang bang berarti pakai group test dulu jadi group test tuh nanti ngeliat ternyata yang lebih daripada 5,5 adalah outlier berarti dibuang semua berarti sama kayak bikin ini tuh apa ini ini apa sih namanya lupa box plot ya itu tapi kalau apa group test tuh ada pay value nya maksudnya pay value tuh kalau dia tuh kurang dari 0,05 artinya emang disarankan dibuang kalau ini kan kita gak tau secara kasat mata doang tapi dia tuh emang wajib dibuang oke oke lanjut lanjut nah terus ini ES2 exit score ya jadi ini tuh kurang menyebar normal karena dia tuh gak kayak gini datanya kayak bawahnya gak ada gak ada ini kan sebenarnya untuk uji statistik aku tuh ada banyak caranya salah satunya kalau lu mau belajar group test ya tapi harus pakai RStudio emang lebih RStudio sombong sekali biar tau aja lah ya download gratis gak sih RStudio tuh ya justru itu kelebihannya gratis di gratis kalau yang lain kan berbayar semua oke coba kita download RStudio kalau yang pakai lainnya gak tau layar gimana belum gue olah makanya mau gue olah mending dibuat box club dulu ya gue tadi udah gak apa-apa ajarin dulu aja biar makin pusing aja siapa Ega dipatiin aja ini rekamannya kenapa dimatiin ya kenapa dia rekam belajar kan mulai beda topik ya gak apa-apa jadi kayak coding gitu ini kan data misalnya ini siapa namanya data gue juga bolong-bolong iya betul bang mirip gitu bang gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa Tanya beda sama SAS ya, Bang? Nggak tahu, nggak pernah baca SAS. Enakan, SAS. Druk tes itu apa ya kodenya? Wee, nggak tahu. Lacing dulu. Apa sih ini tuh jelasin dari awal, uji lanjut, interaksi, uji lanjut, asosiasi, psikologi, apaan ya? Ih, katanya pengen druk tes doang. Ya kan harus kudu dijelasin dari awal. Apalain hari aja dijelasin, cara menggunakan R yang baik dan benar. Kita rekrut tes dulu. Tunggu. 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 grup tes, apa tadi? Terima kasih. Jadi gini Wih, sekarang dia kan bilang gini, highest value dari 100 itu at layar katanya dia kan. Tapi value-nya cuma 0,355, berarti dia nggak wajib dibuang gitu loh Wih. Paham nggak? Lu stay nggak sih? Halo Wih? Iya, ada. Nah, jadi ini kan heart rate ya, heart rate call kan punya jantung. Dia bilang yang lebih daripada 100 itu at layar ya. Coba kita lihat datanya tadi. Itu yang nentuin kita atau dari mana? Nggak, kita, dia lah yang nentuin. Nah, ini kan datanya 2 kan cuma ini, nggak ada yang lebih daripada 100. Oh, iya, iya. Karena dia kan bilang juga value-nya lebih daripada 0,05. Jadi nggak perlu dibuang. Gitu. Yang perlu dibuang itu yang kayak gini nih. Yang BB tadi ya. Kan tadi ada BB ya. Gitu. Terima kasih. 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 Bisa kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu nanti kalian bakal susah ketika kalian datanya itu belum fix dengan diubah-ubah datanya. Nah kalau misalnya datanya itu belum fix, cara yang gue suka itu caranya kayak gini aja. Jadi kode ini tuh tujuannya untuk meng-attach, meng-import data Excel yang kita copy. Data apapun sih yang kita copy nanti bakal di-attach sama dia. Nanti yang di-attach itu nanti akan masuk ke sini ya, environment. Jadi gue buka data gue dulu. Kita pertama wajib di-copy dulu ya. Ctrl A, terus di-copy ya. Di-copy dulu udah. Kalau udah di-copy nggak perlu di-paste, nggak perlu. Ini cuma tinggal di-run aja. Kita klik yang ini. Kita run. Ini kan ada rata. Nah ini otomatis dia masuk di sini. Ini environment. Kita mau ngeliat tabelnya masih. Tabelnya kita lanjut. Ini tabel. Kembalik yang ke tadi. Terus kita harus attach dulu biar dia itu nyipun. Terus lu tuh pengen asosiasi. Pengen uji statistik. Pengen uji statistik. Uji statistik. Ini kan ada banuan ya. Banuan itu kan ugenotifnya gue. Terus ada pengaruh lokasi. Pengaruh lokasi itu pengambilan secara di mana. Lalu ini BCS itu adalah variable yang pengen dilihat nilainya. Ini udah ditulis ke gini. Tinggal di-control, enter. Control, enter itu sama dengan girat. Control, enter. Nanti asosiasinya tinggal keluar. Jadi hasilnya kayak gini dia. Memang dia nggak bisa bareng-bareng harus harus satu ya. Kalau di miniternya kan bisa langsung keluar semua. Kalau ini harus satu. Jadi dari sini kita lihat. Ternyata terhadap terhadap genotif itu dia berasosiasi. Ada signifikan terhadap lokasi dia. Signifikan. Itu caranya. Terus kan kalau misalnya teman-teman pengen melihat uji lanjut ya. Kan ada poshop uji lanjut yang ABC itu. Kita mau pakai apa? Dan ken atau pakai paki. Nah kalau dan ken itu kayak gini. Tinggal di-enter aja deh. Sorry. Jadi itu tuh maksudnya dia tuh akan ada paketnya. Jadi harus di di-install dulu paketnya. Paket-paketnya nih. Library ini. Jadi dia tuh udah kalau mau pakai harus kontrolin terus semua. Baru dia bisa ngejalan. Print lah. Lagi loading. nah jadi dia pada pada TP ya. TP ini tinggi pundak ya. Pada tinggi pundak dia tuh gak signifikan. Karena untuk semua genotif dia tuh sama. ini yang kosong ini genotifnya kosong. Terus tuh kalau pengen ubah jadi BB2 tinggal diubah aja. BB2 disini di kodenya. Kan jadi BB2 tuh. Dia gak signifikan dibalik. Untuk bentuk apa ini. Untuk membanuan. Jadi tinggal ubah-ubah angkanya. Jadi gitu untuk buat tau aja. Kalau untuk mendalamin gak bisa cepet. Harus lama. Harus pelan-pelan. yang gitu Wih. Gimana Wih? Terus Wih. Wih. Box plot tuh kayak gini Wih. 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 Gigan dong anakku nangis. Ayah keren di lab. Ini boxplot nih Wih. Ini boxplot nih. 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 Ini boxplot. Ini boxplot nih. 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 Oke, sekian. Ini boxplot nih. Ini boxplot nih. Ini boxplot nih. Ini boxplot nih. Thank you. 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 Terima kasih. 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 Mana dimanya? Tino? 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 selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati kalau menikmati jadi bagaimana selamat menikmati selamat menikmati kalau selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati oh iya bener lah orang gak ada minusnya di trend dia gak ada paling kecil 0 ya iya paling kecil 0 dan kebanyakan 0 iya iya lah wajah selamat menikmati selamat menikmati kodenya mau gak tapi emang ngerti selamat menikmati dapet selamat menikmati selamat menikmati sudah ya dan kemudian kita Enggak berasosiasi. Yang ada asosiasi, enggak ada. Ada deh. Tapi ada satu populasi lagi sebenarnya, Bang. Tapi enggak ada. Yang G0. Dia sendiri. Tapi enggak ngerti. Enggak ngerti. Wah, ngapaan itu dari tadi ngoding-ngoding? Enggak paham aku. Bagi-bagi capek sebenarnya. Aku pelajarin banyak banget. Aduh, kok bisa? Yaudah, nanti share aja itu datanya. Enggak. Sudah kan aku stop ya. Okay. Terima kasih.